Hai semua, balik lagi di YouTube channelnya Dini Yuwono And.. Now.. Aku lagi bersama salah satu pemain basket terkenal di Indonesia Widi Widi Dia adalah Suryadin temen-temen Jadi kalau misalnya kamu belum tahu Suryadin adalah salah satu pemain di Bandung Utama JNE Bandung Utama, bener ya? Bener ya JNE Bandung Utama dan posisimu di? Small Forward Small Forward ya Kali ini aku akan bercollapse sama Suryadin Bukan collab sih sebenernya Memberikan satu challenge sama Suryadin Dia belum pernah main Snapchat, betul? Betul-betul Tapi sudah pernah tahu Snapchat itu apa? Ya, sekedar tahu aja Sekedar tahu aja ya Jadi hari ini aku akan membuat Suryadin Memainkan yang namanya filter-filter yang ada di Snapchat Kalau misalnya kamu sudah familiar sama Snapchat Pasti tahu dong kalau Snapchat itu banyak banget filter-filternya Ya kan? Mulai dari wajah yang di swipe lah Apa segala macam Nah, Itun Nanti aku akan kasih handphone Untuk memainkan filter-filter yang ada di dalamnya Mari kita lihat ekspresinya sih Tapi sebelum itu Itun Kenapa alasanmu akhirnya memutuskan untuk bermain basket? Widi Itu harus hanya tanya dulu ya Jadi nggak harus langsung main kan? Karena kalau sekarang sih udah ngejalanin basket Ya Berapa lama beras? Udah dari Kalau main basketnya dari SMA Dari SMA? Terus kenapa kau? Udah mau 10 tahun lah Kenapa memilih basket? Eh, tapi dulu katanya pernah sempet volley ya? Iya Sempet volley Terus karena akhirnya ke basket Kenapa akhirnya dari volley terus? Karena olahraga basket lebih rame Penontonnya lebih rame, olahraganya lebih rame Masa? Berarti volley itu penontonnya yang? Enggak maksudnya Iya Soalnya waktu di Aceh ngerasain Oh gitu Ya Berawal dari nonton basket Penontonnya seru rame rame Ya olahraganya lebih Oke Lebih mikir kan dibanding Dan JNA Bandung Utama ini adalah tim pertamamu? Atau juga sumpet pernah main? Pernah di klub sebelumnya Di klub Aceh Terus Klub Pro nya juga pernah Di Garuda Terus baru bisa Tapi sebenernya yang jadi pertanyaan adalah Intun atau Suri Adik ini Dia sebenernya asli Aceh Bukan asli Bandung Bentul? Betul Bentul 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 Jarmak Ternyata dia adalah asli Aceh Kenapa bisa akhirnya hijrah ke Bandung? Oh Karena abis SMA Seluruh dari SMA Aku ditawarin main basket Jadi main basket nya itu Kebetulan klub nya itu di kota Bandung Oh gitu Aku lanjutin kuliah di sana Oh di Bandung Terus akhirnya setelah lulus kuliah Lepas kuliah Terus masuk ke Bandung Utama Berarti kalo di Bandung Utama ini udah berapa lama? Ini tahun Ketiga tahun Ketiga ya Tahun ketiga Baiklah kalo begitu Ini karena sudah Belum sih Sebenernya masih loading Mari kita lihat Kalo misalnya Suri Adin main Snapchat kayak gimana sih Jadi Jadi filter pertama adalah filter ini Mari kita lihat ekstremasinya Apakah jadi? Kok ga berhasil? Bentar Berhasil? Bentar Bentar Tidak Jadi filternya adalah filter alien yang pertama Berasa Berasa seperti alien Berasa seperti alien Jadi kontrak disini sudah ini tahun terakhir. Cuma ya ntar negosiasinya lagi kan. Oh dari ini nya ya berarti ya. Dari managing nya ya. Tapi kalau dari Itun sendiri memang pengen melanjutkan ke basahnya lagi Kak? Itun pribadi sih masih pengen gak. Masih ada target-target yang... Asik! Ada goals pribadi gitu ya. Apa sih salah satu goals itu yang kamu sampai? Mungkin main di timnas dulu. Masih. Semoga ya. Tahun ini lah ya. Amin. Tahun ini ada bagian nasional ya? Enggak. Tahun depan sih. Tahun depan ya? Sebelum tahun. 2018. Lama dong berarti. Ini 2016. Asian Games ya? Tapi TSE nya kan dari tahun ini atau tahun depan. Karena kan harus ada persiapan-persiapan. Eh anyway. Sebelum itu congratulations dulu. Jadi ini sudah menjadi milik orang. Suami orang. Teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu ingin, Itun masih single atau apa segala macam. No. Itun sudah taken. Sudah menjadi suami orang. Congratulations ya Tun ya. Secara personal. Mengucapkan selamat. Menempuh hidup baru semua galangnya sama istri. Kayaknya sayang banget kalau misalnya dipantengin ke Instagram nya itu kayaknya sayang banget. Tapi sebenarnya sudah ketemu lama kah? Sama si istri ini. Sudah pacaran lama. Itu bukan pacaran lama sih. Tapi ketemu ini sudah dari aku di klub Aceh. Oh. Berarti memang dia asli Aceh juga? Enggak. Dia ada daerah Bandung dan jangan. Ada Sunda dan Betawi. Oh. Cewek Sunda dan Betawi. Sunda dan Betawi. Berarti ketemunya waktu di ping Aceh dulu ya? Hmm. Karena dia pernah jadi tim medis. Liga. Oh. Berarti memang udah lingkupnya udah basket aja gitu ya? Sama si istri ya ternyata. Lingkupnya sih. Enggak. Itu kebetulan sih. Dan dia di situ cuma satu kejuaraan itu doang. Jadi memang kalau ada orang yang bilang pengen cari jodoh. Yang dimana kamu mau. Yang libet aja di situ. Maksudnya yang udah di situ aja. Bener ya? Lokasi-lokasi. Iya. Berdasarkan location nya. Tergantung sih. Dan kalau misalnya basket ya kalau misalnya jodohnya pemain basket ya udah. Bergaulnya sama orang-orang yang basket gitu. Kayaknya sih kalau menurut aku enggak. Enggak ya? Karena contohnya dari kakak-kakak aku enggak gitu juga. Ya gimana jodoh lah. Asik. Jodoh udah ada yang ngatur. Kebetulan aja. Oke. Kebetulan aja dapet jodohnya adalah yang sudah. Ini ya. Di berarti tibu juga di dunia basket. Kalau misalnya. Sebenarnya ini enggak di dunia basket juga. Dan itu kebetulan aja. Dan itu kebetulan aja. Bagisnya di situ. Iya. Kalau misalnya enggak bayangin 5 sampai 10 tahun ke depan tuh. Itu ini bakal jadi ya kayak gimana. Pertanyaan berat. Maksudnya bakal jadi. Maksudnya kayak. Kau bayangin nih. Ntar 5 sampai 10 tahun ke depan. Aku ini bakal kayak gimana sih. Ya. Planning aku ya. Plan dan target aku pastinya. Boleh. Boleh. Pastinya. Karena sekarang. Lagi. Ya. Lagi mupuk lah. Lagi kebangun gitu. Sama. Istri aku juga. Ada plan juga. Jadi kita tuh. Masih. Ini sekarang lagi. Mau jadi kan. Mau mulai itu. Itunya mau mulai. Mungkin sekitar 2 bulan. Jadi tempat tindak. Pribadi. Oh. Berarti. Mau bikin rumah. Terus juga. Ngejalanin bisnis. Jadi di. Ada di Aceh. Di Bandung. Dan di Jakarta. Bisnis apa itu? Bisnis ini kah? Apa clothing kah? Karena kalo dilihat. Titut ini. Sering banget. Kayak semacam di endorse. Oh enggak. Endorse kak. Gitu kan. Diberasa kayak mungkin endorse. Endorse kak. Enggak sih. Kalo. Bisnis. Dari kuliner sama. Oh kuliner emang. Kuliner. Soalnya. Ya kalo di Aceh juga. Disana kan ada kakak-kakaknya sih. Keluarga disana. Ada yang ngebantuin. Di Bandung. Kalo di Bandung. Aku kan sering ke Bandung. Karena Bandung-Jakarta kan deket. Ya ya ya. Berarti Bandung-Jakarta sama Aceh. Berarti nanti. Akan ada kemungkinan kalo itu nih. Juga akan. Kembali ke Aceh lagi. Stay disana. Kemungkinan besar sih. Ada pasti. Cuma gak untuk stay yang ini. Yang lama gitu ya. Cuma mungkin ada di investin. Ya pasti. Ada pengen kemungkinan. Amin. 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 Buat-esanya. Jadi berarti. Berarti kita akan mengetes tiga orang ini. Untuk bermain Snapchat. Tiga orang ini akan merasakan filter Snapchat pertama kalinya. Sebenernya. Mereka berdua. Itu sudah tau filter Snapchat dari beberapa postingan orang di Twitter. Betul ya. Betul ya. Disini juga akan. Juga ada Dita. Yang handphonenya aku pinjam ceritanya. Dita nongol dong. Ah. Oke. Dia ngefans sama Itun banyak Oke, kalo tadi sudah mata alien ya Untuk filter wajahnya Nah kalo tadi Itun sudah mencoba filter yang ini Mari kita coba nih Ini bahasi JR bukan sih? Bukan ya? Oke, kita lanjut ya Ke filter sejuta umat Ini adalah filter yang menjadi favorit banyak orang Yang mengubah manusia jadi binatang Yang mengubah manusia jadi binatang Filter apa itu? Ya, kasih Oke, Iqba Asik Memang ya kalo orang Orang kadang-kadang mau dikasih Apapun tetep aja Ini adalah filter Menurutku adalah filter baru dari Snapchat Teman-teman ini adalah filter yang membuat Wajah kita secerak, seceria apapun Akan jadi sedih Masuk lo Kali ini kita coba sama Iqbal dulu ya Gak bisa Gak bisa Asik Kelipat wajahnya Hancur Hancur Yeay Senyum pun dari sini Kalo Iqbal sendiri Di Bandung Utama Masuk Kekah atau Tahun ketiga juga Jadi barang sama item masuknya Oh gitu Berarti kalo sisanya Masuknya dari Bandung Engga sih Dari seluruh Indonesia Dan klubnya sebelumnya Dan klub pertama Barang terus aku Kamu harus mainin Oh gitu Kebetulan Oh iya 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 Kalian memang ditadirkan untuk seluruh sana Hehehe Kan ada kan bro for life Alah makasih Berarti kalo di Surabaya ini Sudah berapa kali kalian ke Surabaya Udah banyak ya Banyak Apa sih yang Kalo Kalo Yang suka banget Sama Surabayanya Apa sih Tetep ya Rawan-rawan Rawan apa Rawan cetan Terus Pak Berarti memang kuliner ya Karena kebetulan kita dulu Rawan cetannya liat Iya makanya Pak Setannya liat Pasti memang kuliner sih sebenernya Tapi Kalo memang ke Surabaya Emang harus kuliner ya Iya sih Kalo Kita dulunya Karena kebetulan Minapnya deket-deket Burudi Jadi pasti kesini Hmm Yang namanya basket Itu olahraga yang minoritas Ya Ada lah sih Karena kan Banyak sih sebenernya fansnya Tapi gak sebanyak Kalo kita bilang Gampang lah sepak bola ya Sepak bola itu kan Doh dimana-mana lah ya Ya fansnya banyak banget Kalo basket ini kan bener-bener yang Segmented kalo dibilang Kayak gitu gak sih Kalian ngerasa kayak gitu gak sih Lumayan Lumayan sih Tapi Makin kesini sih Aku ngikutin basket ini Dari sini Tapi makin banyak sih Sekarang kan dipengaruhi Sama TV juga Hmm Udah ada di TV Makin menarik masyarakat Buat tau basket itu Kalo intensif pribadi Kalo basket dulu ya Ngerasain Kan lebih susah gitu Lebih susah maksudnya Lapangnya Harus ada ring kan Karena warga basket Kalo gak ada ring Dimana Kalo sama pula kan Cuma tinggal pake sepatu doang ya Tapi Kesini kesini Setiap sekolah punya lapang basket kan Iya bener-bener Ternyata Bahkan di Aceh sendiri Semua sekolah Pasti ada lapang basket Tapi Terakhir ya Apa update adalah Temen-temen GNA Bandung Utama ini Lagi punya program Untuk merelokasi Lapangan itu bener gak sih? Oh iya bener-bener Itu kayak gimana tuh maksudnya? Itu program untuk Berapa Sampai kedepannya sih ya Karena targetnya ada seribu Seribu Continue ya? Wih seribu Lapangan akan direlokasi Maksudnya direlokasi ini Dibenerin gitu ya? Dibenerin Semua kayak Rimpapan gitu dibantu Jadi GNA dan Bandung Utama kan? Jadi memang goalnya adalah Untuk merelokasi Supaya banyak lagi Yang Lebih suka ke basket gitu kan? Oke Ini yang Tadi special request Dari Dita Apa ini? Kalian harus coba Filter yang ini Ya Allah Ya Si Igbol dengan Kelihatan Tuh ada aplikasinya Gimana ini? Oh gitu Ada aplikasinya? Oke Tuh ada sebenernya dia Ya Snapchatnya Jadi filter berikutnya Adalah ini Kok mati Jadi ini Maksudnya ketik dong Saya Jadi cewek dong ini Jadi begini Itun Iya Gua asyik sih Itun Waduh jadi cewek Mungkin ini adalah filter terakhir kali ya Hmm Ini adalah filter yang aku suka sebenernya Itu adalah face swap Iqbal sama Itun Harus Berhasil Face swap wajahnya Menjadi Bertukar Mana? Bisa? Agak jauh kan? Jauh jauh kan? Jauh jauh kan? Nah Nah tuh Ini adalah Itun Yang ini adalah Iqbal Jadi sebenernya ya temen-temen Kalau tadi Si Itun agak sedikit di HPnya itu ternyata Ada yang namanya Snapchat sebenernya Betul ya? Betul ya? Ternyata dimainin Karena bingung Ternyata ngerti Atau? Karena pertama Gak terlalu ngerti ya Cuma tau Apa? Dari orang aja Dari sosial media Postingnya orang-orang Terus pas diliat Wah ada yang lucu juga Cuma gak aku Gak pernah aku post Atau gak pernah Tapi pernah mencoba Face swap yang tadi gak? Pernah Cuma Gak Dari orang Dari handphone Dari handphone Cuma Aku liat Wah Cuma gitu Sama-sama pemain bandung utama juga Iya Tapi pernah merasa keganggu gak sih Sama social media Entah itu Dari Kita apa nyebutnya Fans Dari Ya Fans kan ada juga yang bener-bener yang Mentionnya ratusan Misalnya kalau di Twitter ya Kalau misalnya di yang Instagram Spam banget Komen-komen gitu Pernah gak sih ngerasain Kalo keganggu sih Gak sampe yang kegagung segitu Iya Aku orang-orang salah salut sih Iya salut sih Kayak semacam effortnya Udah tinggi banget gitu Iya tinggi banget gitu Iya Salut Terus ya Kalo Mereka yang rame di komen segala macem Menurut aku ya Kalo emang kita lagi ada waktu luang atau itu Ya pasti dibalas Dibalas ya Ya Kalo udah pandang Oke ya Stop ya Sekalinya komen udah dibalas Udah yang langsung Oke Sudah-sudah gitu kan Yang ngeganggu itu Ada yang ngeganggu sih Menurut aku kalo Ada orang atau fans Eh ada fans gitu yang Eh kak gini-gini Boleh tau gak jadwalnya Atau apa gitu Boleh kita kasih tau kan Blah-blah-blah Terus ada lanjutannya yang paling ganggu buat aku Contohnya Oh gitu Sekarang lagi ngapain kak Wah Wah Masa komen Masa komen sosial media Oh ngapain Ya bener-bener Boleh kemana Mungkin itu salah satu trik untuk fansnya Itun ini tau kegiatan sehari-harinya kan Oh mungkin Kayaknya mungkin Eh Harus memulai Yang namanya bikin vlog kayaknya ya Itun ini ya Wih Atau Iqbal juga Kayak semangat Sekarang ini kan vlog ini lagi jaman banget kan ya Bikin video Ngapain Atau segala macu Mungkin bisa dimulai Masih belum ada Belum kepikiran sih Belum kepikiran Ada Message Mungkin Buat Teman-teman yang sedang menonton video ini Iqbal Atau Itun Message bal Mungkin Buat teman-teman Yang nontonan Youtube Pesan dari aku Kalau Punya sosial media Di manage dengan baik Karena Sosial media Selain Banyak Positifnya buat kita Tapi kadang-kadang juga Bisa Berubah jadi negatif Kalau maraknya nggak bijak Kalau maraknya nggak bijak Terus Jangan lupa Up to date semua sosial media Soalnya nanti ketinggalan Gak tahu Gak ketinggalan banget kan Paling-gak udah tahu Snapchat mainnya kayak gimana Ya kan Dan ternyata seru sih Terus kalau Iqbal ada Kalau aku Gak sih kalau aku Masih ini Kayaknya kemasukan dari Athena tadi Putri Athena Putri Athena Kau Iya Keberatanmu Kan sekarang Sosial media tuh banyak Banyak banget sih Nah Jadi Mungkin kita nggak Nggak pake semua Tapi Banyak tuh yang Memang Bagus sih buat kita Kayak contoh aku sih Ada yang buat bisnis Terus ada yang memang Yang buat pribadi Terus contoh Tapi kamu sendiri juga jalan bisnis ya Pak Jalan-jalan sosial media juga Iya Wah Entrepreneur semua nih berdua Itu soalnya Oh iya bener-bener Bener-bener Terus Ya Kayak Contohnya Snapchat sendiri kan Ya menghibur Menghibur banget Setelah aku tau Dari Om 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 Bidah Jadi Ya Dipilih lah Dipilih mana yang baik Mana yang Gak baik Tergantung kita Jadi intinya adalah Wise juga ya Iya Kalau untuk fans Si fans Gak sih Gak sih Aku mah apa Atau ya Mungkin kayak pesan Untuk fansnya Yang Tadi kan Sempet ada yang Dinumu bilang kan Salute sama effortnya mereka Bener-bener untuk dukung Bandung Putamen Dari Mungkin ada dari yang Luar Surabaya Belah-belah yang dateng ke Surabaya Jauh-jauh Untuk dukung Temen-temen daripada Salute aja sih Sama Bukan Ya Lu aku sih Temen Karena memang Kan Aku yang main basket Menikmati basket Mereka menikmati Yang ngontor Jadi Ya kita sama-sama Pelaku sih sebenarnya Jadi Salute aja Sampai segitunya Bisa mendukung basket Dan penonton itu Bisa bikin kayak Lebih semangat pemain gak sih? Makin banyak penonton Yang dateng ke gore Makin semangat Oke So Itun ada Halo Itun Buat fans Buat temen-temen juga Semuanya Tetap dukung Siapapun yang kamu idolakan Karena Kalian dukung juga Si Yang idol Yang diidolakannya Juga Gak mungkin Ya cuma Pandang Gitu doang lah Sebelah mata Pasti Karena Fans itu Buat aku Sangat Ini ya Sangat Berpengaruh besar Malah Bagian dari tim juga Bisa dibilang Karena apa? Karena mereka yang Ngangkat si tim itu Buat support Tua segala macam Karena fans Gak cuma Saat mereka di atas Pasti mereka lagi Kalah Lagi down Pasti mereka juga Tetap ada Gila Jangan lupa untuk follow Follow sosmednya Surliadin dan Iqbal Surliadin di Surliadin Add Surliadin Semuanya ya Instagram Twitter Apalagi Berarti Dirimu Ya itu ya Apalagi coba Facebook Facebooknya juga Surliadin Instagram Twitter Facebook Itu Surliadin Kalau Iqbal Instagramnya Instagramnya adalah Iebaldaus Ie Ie Baldaus Ibaldaus Ibaldaus Terus kalau Instagram Twitter Twitternya sama Iebaldaus Add Iebaldaus Itu untuk akun sosial medianya mereka Kalau misalnya kamu suka model video yang kayak gini Teman-teman Kasih komentar di bawah Kalau misalnya punya masukan Harus kolaborasi sama siapa lagi Mungkin pemain basket yang lain Siapa kek Siapa kek Rasatika Eh Sama officialnya juga boleh loh Kalau misalnya Memungkinkan Memungkinkan gak sih Maksudnya Kalau gitu Tinggalin komen di bawah Kalau memang kamu suka Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe juga Dan Terima kasih ya Itun Terima kasih Sama-sama Sukses terus Buat Apapun yang dikerjakan Entah itu bisnis Entah itu basket Ya pasti semua goalsnya tercapai Amin Amin Lagi itu udah dipamit See ya on the next video Bye 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 Bye